Selamat siang teman-teman semua, jadi pada hari ini tanggal 5 Oktober, klien kami Jessica Iskandar dan juga Bapak Vincent memenuhi panggilan sidang yang digugat oleh Christopher Stephanus Budianto. Sebagai penggugat ya, ini sidang pertama, tetapi sebagaimana teman-teman lihat tadi, kami kooperatif datang dalam pengadilan, kita direlas panggilan sidang kita menghadap. Tetapi penggugat dan kuasanya tidak muncul dalam gugatan pertama, maka itu tadi kami menyampaikan juga kepada Majelis Hakim yang mulia, disampaikan oleh Majelis Hakim tadi akan mengambil sikap. Dan disini klien kami menunjukkan bahwa kami kooperatif, tetapi penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di dalam persidangan pertama, sehingga tadi persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan legalitas surat kuasa dan sebagainya. Jadi kami belum bisa berbicara masalah materi lebih lanjut, kami masih menghargai proses sidang dan itu yang masih berjalan sampai saat ini. Ya, karena kan begini, sebelum kita sidang dimulai itu ada laporan, kalau di dalam pengadilan. Kami melihat penggugat kuasanya sudah melaporkan, tetapi di saat dipanggil oleh pengadilan untuk mulai sidang tidak muncul, ini lucu, kan gitu kan? Hadir, ada absensinya, tetapi di saat dipanggil sidang, sembilan kali dipanggil oleh Megafun tadi, tetapi tidak hadir. Kuasanya ataupun prinsipalnya yang bernama Christopher Stephanus Budianto tidak menghadap pada sidang pertama. Nah, itu yang kami tidak mau melampaui batas, kenapa dia tidak hadir. Tetapi sesuai dengan 1, 2, 4 hukum acara perdata, apabila penggugat setelah dipanggil berturut-turut tidak hadir, maka gugatannya akan gugur. Itu adalah hukum formal acara perdata, dan kami akan menyampaikan pada Majelis Hakim. Ya, paling yang tadi ingin saya sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa saya tuh ingin bercerita, sejak 2,5 tahun lalu saya mengalami sakit, tachycardia, hypertheroid autoimun, itu karena saya stres. Sebab itu saya memutuskan tuh berhenti kerja, pindah ke Bali, demi kesehatan saya gimana pun juga. Saat itu kan saya punya anak umur 5 tahun, hal barak, jadi saya harus sehat, saya harus berjuang. Saya berhenti kerja, saya pindah ke Bali, terus pelan-pelan saya udah mulai membaik, saya ketemu suami saya Vincent, kita nikah, saya hamil, sampai saat ini saya pikir saya udah bisa bahagia, saya udah seneng banget, terus saya pikir, wah doa-doa saya terjamah sama Tuhan. Tapi ternyata, 5 bulan yang lalu, waktu saya ngelahirin, saya harusnya bahagia, saya harusnya bersyukur, tapi saya ditimpa lagi musibah ini, kalau terlapor Steven, langsung stres level saya naik lagi, saya sakit-sakit lagi, air susu saya juga sempat gak keluar, hypertheroid saya kandu sekarang, tapi saya gak bisa minum obat karena saya masih menyusui. Jadi saya ngerasa, saya sebagai ibu dua orang anak, apalagi saya masih punya bayi yang masih umur 5 bulan, saya harus ninggalin El Barak di Bali, terus sekarang saya harus ninggalin bayi saya di rumah, padahal dia butuh susu, tadi juga saya tinggal kesini, dia nangis-nangis. Terus, gimana ya rasanya saya sebagai seorang ibu seperti tercabik-cabik gitu, rasanya saya berusaha untuk ikhlas, saya berusaha untuk lapang dada menjalani semua proses ini, tapi saya kan tetap, gimana pun juga saya, manusia, batin saya sama hati saya sudah terbuka. Yang pasti saya, sebagai pribadi, saya tetap optimis, hukum di Indonesia akan ditegakkan, saya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, dimana saya adalah korban. Pak Jessica sama Pak Finsen mungkin kecewa gak sih, sudah meluangkan waktu tapi... Sangat, sangat kecewa. Saya juga berharap pihak sebelah hadir. Apalagi untuk mediasi dan cari jalur yang terbaikan buat kita berdua. Cuma kalau mereka gak hadir, ya kecewa. Maksudnya, balik lagi, jangan iming-iming doang. Buktikan bahwa kalian tuh bener dan mau hadir. Jangan, sekedar tadi saya juga lihat kok ini dari timnya mereka. Di media sudah sampaikan gugatan, 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 tapi hari pertama gak hadir. Kan begitu, lucu. Kita tinggal di Bali. Dari Bali, saya harus bawa istri dan anak. Usianya mau lima bulan. Demi apa? Demi pengadilan hari ini, panggilan hari ini. Karena saya gak mau menghormati. Saya gak mau melanggar, saya gak mau. Buat apa saya melanggar, ya kan? Tapi ya, dari pihak sebelah mana? Gitu lho. Jangan kita doang yang capek-capek. Saya mau hormati Indonesia dengan hukumannya. Panggilannya, saya bilang kuat sama istri. Ayo, semangat kita. Kita bisa, sayang. Kita bisa. Ayo. Kita baik kok, kita orang hebat. Kita gak boleh takut. Kita ngadepin aja udah. Ya kan? Tapi pihak sebelah mana? Mana? Kalian tadi di sini semua. Tadi lihat kan? Timnya dari pihak sebelah ada. Lalu dipanggil mana? Gitu lho. Tapi kalian itu stay di sini atau di mana? Kesini karena dipanggil. Kan soal persidangan. Jadi selama persidangan langsung bakal di Jakarta terus atau? Bolak balik. Bolak balik. Bolak balik. Bolak balik. El Barak kan sekolah di Bali harus kita tinggal. El kita gak bisa bawa. Dia sama oma-opanya yang di Bali. Karena dia masih sekolah. Masa iya anak usianya 8 tahun harus terganggu edukasinya gara-gara masalah ginian? Gitu lho. Sayang dong. Kesian anaknya dong. Ikut stres. Lihat mamanya, papanya stres. Jadi penasaran ada apa. Kan gak nasehat itu buat anak. Apalagi usia 8 tahun. Nah apalagi yang 5 bulan. Itu kan bisa merasakan. Ibunya tuh lagi stres, lagi sedih, lagi apa. Coba. Dari pihak sebelah ada gak pikiran kesana? Hati nurangin kalian tuh mana dari pihak sebelah? Rasa dipermainkan gak, Vincent? Gimana? Rasa dipermainkan gak? Nah itu saya gak tau. Harus saling support. Karena ujian itu kalau udah nikah guys, saya curhat sedikit. Itu ketika kita susah. Disitulah ujiannya. Bukan cuma sekedar fun-fun ketawa-ketawa, happy-happy. Tidak. Disinilah ujiannya dimana kita harus ada. Dia harus ada buat saya, saya harus ada buat dia. Walaupun di media tuh saya dihujat, dibom, di apa. Aduh. Gak ngaruh kayak gitu-gitu. Saya tahu saya benar. Saya tahu saya harus support istri. Apapun yang orang-orang itu menyatakan di media bahwa aku juga terlibat apa segala. Terserah. Mereka juga punya hak. Gak apa-apa. Saya juga gak peduli. Yang penting saya bikin istri nyaman. Udah itu aja. Kenapa? Dia masih harus menyusui anak saya. Yang usianya lima bulan. Gitu loh. Sangat. Sangat. Jangankan hari ini. Terbang dari Bali ke Jakarta aja kan capek. Apalagi harus bawa bayi lima bulan. Saya mentanya masih kuat. Tapi dia. Ada lagi pertanyaannya guys? Kita jalanin aja. Kita jalanin. Sesuai dengan prosedur aja. Gimana-gimana kedepannya ya itu nanti kedepannya kita lihat. Gimana? Hadir. Saya hadir. Saya gak mau melanggar. Kalau saya diundang saya hadir. Jadi duduk perkaranya memang berkaitan dengan gugatan keperdataan mengenai pencemaran nama baik. Sebagaimana isi gugatan dari pihak lawan kepada kita. Dan disini kita menghargai hak orang untuk menggugat. Itu adalah hak warga negara. Tetapi mengapa formalitas hukum acara pada saat panggilan sidang pertama pun mereka tidak hadir. Bagaimana kita mau menyentuh isi substansi sedangkan formalitas di awal tidak menghadiri hal tersebut. Sehingga kita pun tidak mau berkomentar lebih lanjut sebenarnya. Karena kita sudah menyiapkan isi materi. Dan harus digarisbawahi. Setiap orang menggugat itu adalah hak hukum. Tetapi dalam gugatan itu kita akan melakukan gugatan balik dalam satu perkara. Rekonpensi. Itu adalah hak daripada tergugat. Dan kita sudah siapkan itu. Bagaimana? Pasti. Apa yang kita dalilkan harus kita buktikan. Itu orang yang bertanggung jawab secara materi hukum. Kita tidak sedang berasumsi disini. Apakah kita akan melapor balik? Ya. Kita akan melapor balik ya? Menggugat balik. Ini keperdataan. Jadi domen bahasanya adalah gugatan. Bukan laporan. Kalau laporan adalah pidana. Pak Jedar mungkin kemarin kan update-nya mau jual rumah nih. Apakah sudah laku atau seperti apa sih Pak? Saat ini belum ada yang cocok. Ya mudah-mudahan ada jalan yang baik ya. Gimanapun juga. Aku serahin sama yang di atas aja. Kan aku bener, aku gak takut, aku berani aku jalanin. Apalagi aku didampingin suami yang luar biasa. Support sistem keluarga dan tim kosa hukum. Kita punya materi yang kuat. Jadi aku optimis. Kenapa sih kan sampai akhirnya merelakan rumah seperjuangannya Pak Cik Ritman? Belum sampai di tahap itu. Itu sampai ada di pikiran kita. Apalagi juga di jazz. Kalau nanti gimana-gimana ke depannya. Apalagi kita juga si jazz istri saya gak di Jakarta lagi. Kan sayang juga rumahnya kalau gak ditempatin. Malah rusak, rugi. Ya kan kan gitu. Tapi sangat banyak yang berjayaan loh sih. Ya buat aku sih saat ini itu keputusan yang paling bijaksana. Karena gimana pun juga gak mau sampai cicilan itu kan bukan sebulan dua bulan. Masih bertahun-tahun. Jadi gak mau sampai ngerepotin keluarga. Keluarga besar apalagi. Jadi ini aja udah makan batin dan ketenangan jiwa aku yang harusnya bahagia. Ya jadi aku gak mau ditambah sama urusan-urusan yang kalau bisa dikurangi-dikurangi gitu. Sudah ada yang melihat-melihat rumah kajet. Kak kita fokus pertanyaannya ke ini aja. Jangan lebih. Perkara. Jangan ke perkara aja. Maaf ya. Sudah bersama Pak. Masa tembun. Ada yang gak datang. Silakan ada yang mau disampaikan. Yes. Mungkin satu kata aja saya ingin sampaikan. Lucu. Udah itu aja. Aduh apapun alasannya itu profesional. Ini tuh panggilan persidangan. Kita menghargai. Ini pengadilan kan begitu kan. Bagaimana seharusnya seorang penggugat yang bertanggung jawab terhadap materi gugatannya. Dia harus hadir lebih dulu. Harus tembay di hadapan persidangan. Karena dia yang bertanggung jawab loh. Dia penggugat loh. Kan gitu. Tetapi kok malah dipanggil sudah sembilan kali? Gak muncul. Justru tergugat yang sudah hadir. Duduk. Majelis hakim memulai sidang. Kita memulai. Penggugat tuh belum muncul. Jadi karena kedatangan saya terlambat, makanya kami sangat menyesalkan sidang jadi adanya ditunda dua minggu ke depan. Tetapi prinsipnya kami sebagai penggugat yang baik telah membuktikan hadir dari Denpasar langsung menuju kota Jakarta di PN Jakarta Selatan. Dan kebetulan dua rekan saya sudah mendaftar bukti hadir. Dan kami juga sudah koordinasi sama PP untuk membuktikan bahwa kami serius. Kami bukti datang. Makanya tadi sudah koordinasi sama PP. PP bilang gak apa-apa. Sudah 13 kali tadi dipanggil. Sehingga ditunda dua minggu kemudian. Ya dua minggu kemudian kami akan datang lebih cepat. Pesawat kawasir dong. Pesawat terbang. Dan jangan lupa perbedaannya juga kan waktu ya. Nah itu aja. Untuk apa sengaja kita kan pengen menang. Sebagai penggugat itu sudah pasti akan kita tunjukkan sebagai penggugat yang baik. Apalagi ini masalah hukumnya kan jelas. Teman-teman tahu sendiri pes kompres diadakan di mana. Kan bukti-bukti saksinya udah jelas nih. Teman-teman sendiri yang pada saat hadir. Pada saat pes kompresnya pertama kali tanggal 14. Itu yang di tempatnya Bu Jessica. Kronologisnya kita gak bisa buka dulu. Nanti pada saat baca gugatan. Tapi yang jelas kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah ngumpet. Masa iya saya orang Batak. Akademi saya S3. Muka saya sudah begini. Dan saya ada beberapa di badan Ormas. Organisasi Masa. Salah satunya Dewan Penasehat di FBI. Forum Batak Intelektual. Masa saya harus takut. Nah itu maksudnya. Saya gak ngerti. Saya juga bingung. Kan Jessica sudah menjalankan laporan ke Polda atau ke polisi. Ya teruskan di sana. Sama juga kayak kami. Karena kami sudah daftar gugatan di PN. Kami laksanakan gugatan kami di PN. Gak perlu koal-koal. Harusnya kan dengan senyum. Sebagai warga negara Indonesia. Yang katanya Rama. Yang katanya penuh santun. Silaturahim itu. Jangan pernah diputus. Betul gak? Oke konflik. Tapi Silaturahim harus tetap dijaga. Sopan santun. Apalagi dia seorang bintang. Seorang artis terkenal. Kan sangat disayangkan dia. Teriak-teriak begitu. Saya juga sedih jadinya. Ada apa ya? Kok bisa sedih sekali saya jadi melihat seperti itu. Jadi takut melihat keadaan kayak begitu. Apalagi tadi. Iya. Penasihat hukumnya juga begitu. Tunjuk-tunjuk. Kami pikir PN Jakarta Selatan akan menyiapkan keamanan yang maksimal. Ingat loh. Ini hanya gugatan keperdataan. Bukan pengadilan teroris. Bukan tentang kriminal yang gawat-gawat. Bukan narkoba. Bukan narkoba. Ya harus santun lah. Di sana katanya S2. Betul gak? Di sana katanya artis. Coba santun lah. Masyarakat jangan dibuat hal-hal yang memang kelihatan anarkis atau arogansi. Gak perlu. Dan ingat hukum tidak bisa diintervensi. Hukum tidak bisa diintervensi. Setajam-tajamnya hukum tidak akan pernah memotong leher. Isi gugatan nanti pada saat pembacaan gugatan. Ya gugatan itu terjadi karena adanya press compress yang dilakukan oleh pihak mereka dengan menyebutkan nama klien saya secara lengkap dan ada dugaan dibilang penipu. Ini kan gak benar. Apakah ada putusan hakim? Klien saya dibilang penipu. Kasusnya aja belum jalan. Kasusnya belum jalan. Betul gak? Klien saya aja belum dipanggil. Belum diperiksa. Betul gak? Kok ada kata-kata penipu? Masih jauh itu. Masih urusannya Jakarta sama Bali ya. Tambah dikit lagi dekat rumah gue ya. Jadi rumah saya dekat depan pantai. Jadi sejuk. Betul ya? Oke. Clear ya? Oke. Jadi intinya begini, intinya begini. Kami, apa, kuasa hukum dari kalian kami gak pernah takut. Bukannya kami jam 9 tadi udah disini. Sudah disini? Dan jangan coba-coba bilang kami takut. Dan tidak pernah ngumpat? Gak pernah ngumpat. Tapi tadi. Tapi tadi.